Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Lanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan Yang terekam kamera pembuluh hantu Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat kalian semua yang belum nonton part-plot sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Seperti biasa kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Video ini direkam oleh sepasang ghost hunter dari Italia Dia bernama PIT Paranormal Investigation Team Mereka penasaran buat nyobain sebuah ritual pemanggilan hantu Yang katanya Kalau pemanggilan itu berhasil Maka sosok penunggu di tempat itu akan nampak wujud aslinya Tapi untuk bisa ngelakuin ritual itu Seseorang harus masuk ke sebuah ruangan tertutup Yang sama sekali gak ada cahaya Tanpa membawa apapun selain korek api Nah hari itu memang mereka tuh udah planning Masuk ke sebuah rumah yang katanya warga sekitar situ sangat angker Rumah itu udah kosong dan terbengkalai Jadi gak ada penghuninya Mereka masuk ke situ dan masuk ke salah satu kamar Dan di kamar itu ternyata ada sebuah lemari kecil Dan mereka langsung aja nyobain ritualnya di dalam situ Sekarang gue pengen lu semua buat perhatiin video yang ini Bye bye Paul Oh Credo che ci sia qualcosa qua nell'armadio con me Eh Vuol dire che funziona Pulsima volta Devo prendere dei fiammi Fari un pochino più lungo Sei qua? Paolo Oh Mi sembra che sia grattando alla parete Grattando? Te lo giuro Te lo giuro ho sentito Tu ti rendi conto che io non sento niente di qua? Senti? No ora lo sento forse Paolo Oh Sta grattando Ok Hai sempre i fiammi francesi Eh sto continuando ad accenderne Devono pochissimo Secondo te cosa vuole? Cosa farà? E questo non lo so Sono curioso Cosa? 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 Cewek itu ketakutan Dan ngerasa Kalau doi gak sendirian Ada di dalam lemari itu Dan gak lama kemudian Pas doi nyalain korek api Untuk yang kesekian kalinya Tiba-tiba Ada sebuah tangan Yang memegang pundaknya Dari belakang Karena udah shock Dan panik banget Akhirnya doi langsung Buru-buru buat cabut Dan keluar dari lemari itu Dan setelah keluar dari lemari itu pun Masih banyak banget keanehan Yang dirasain sama cewek ini Yang doi ceritain ke cowoknya Yang pertama Pundak yang dipegang Sama sosok itu Katanya Baunya tuh aneh banget Selain itu juga Saking paniknya di dalam situ Cewek itu secara gak sengaja Mukul tangannya sendiri Sampai memar Di video itu Doi juga sempat nunjukin tangannya ke kamera Dan doi bilang Itu sakit banget Seumur-umur setelah gue bahas Ribuan video horror di playlist hormat Gue sama sekali belum pernah Ngeliat ada orang bule Yang kesurupan Kalau orang Indonesia sih Berkali-kali ya So sekali lagi Gue pengen ngebahas Sebuah video dari Seorang urban explorer Bernama Chris Dari channel Urbex Hill Di video terbarunya Doi itu explore Ke sebuah bangunan tua Yang dulu Difungsikan sebagai pabrik Tapi bangunan itu udah kosong Dan terbengkalai Selama puluhan tahun Di video kali ini Doi itu setting Multi kamera Satu kamera Dia bawa handheld Dan satu lagi Doi taro Pakai tripod Dan kamera itu Adalah kamera infrared Jadi bisa ngeliat Di dalam kegelapan Kamera itu Doi taro menghadap Ke ruang tengah Dan merekam Selama Doi eksplorasi Di situ Dan sekarang Gue pengen Lu semua buat Perhatiin video yang ini Bye-bye Did you hear that That was loud What the hell What the fuck What the fuck was that What the fuck was that noise Awalnya Chris ngedenger Ada suara benda jatuh Yang cukup keras Doi sempet diem sebentar Buat nganalisa Itu sumber suaranya Dari mana Tapi gue yakin Di antara lo semua Yang nonton video yang tadi Pasti banyak yang gak notice Kalau di kamera yang satunya Terekam ada sosok cahaya Berwarna putih Yang bergerak mendekat Masuk ke dalam tubuh Chris Dan setelah sosok itu nempel Seolah secara refleks Chris itu langsung Balik badan ke arah belakang Doi bilang Kalau Doi itu ngerasa Ada sesuatu yang seketika itu Bikin semua bulu kuduknya merinding Padahal setelah Doi balik badan Doi itu sama sekali Gak ngeliat ada apapun di situ Selain itu juga Ada satu sosok putih lagi Yang muncul di lubang pintu Di sebelah kiri Dan sosok itu kayak ngeliatin Chris Dari kejauhan Singkat cerita Setelah kejadian yang tadi Chris itu masih lanjut Explore di situ Tapi Doi bilang entah kenapa Tiba-tiba Doi itu ngerasa Kayak pusing banget Dan mual Bahkan di video itu Doi itu sampai Muntah-muntah guys Tapi gue gak bisa Tampilin videonya disini Karena Menurut gue Videonya itu disturbing banget ya Tapi nih ya Persis di momen pas Chris muntah Itu ada sesuatu yang aneh Yang sekali lagi terekam di kamera infrarednya Perhatikan baik-baik Ada sebuah cahaya putih Yang tiba-tiba keluar Dari belakang punggung Chris Chris itu sama sekali gak tau Apa yang sebenarnya terjadi Ke Doi malam itu Tapi setelah Doi upload video yang tadi Banyak viewersnya yang ngasih tau ke Doi Kalau mungkin Ada sosok penghuni di pabrik tua itu Yang coba buat masuk ke dalam tubuhnya Tapi beruntungnya Chris ini masih kuat Dan bertahan Walaupun Doi itu udah mual-mual Sampai muntah-muntah Beruntungnya sekarang ini Chris udah baik-baik aja Dan kejadian yang tadi itu sama sekali Gak bikin Chris Kapok buat explore ke tempat Yang lebih angker lagi Seorang urban explorer bernama Banu Nyobain buat masuk ke sebuah gedung bekas pabrik Yang udah kosong Doi muterin dan masuk ke semua ruangan Yang ada di pabrik itu Tapi Doi itu sama sekali gak nemuin Ada orang satu pun Berjam-jam Doi bikin video disitu Dan beberapa kali Doi berhasil Ngerekam sebuah kejadian yang menurut gue Creepy banget Dan kejadian yang menurut gue 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 Mulai dari ngedenger suara-suara benda jatuh Sampai ada sebuah daun pintu Yang bisa ngebanting sendiri Persis pas Doi nanyain Apakah ada orang di ruangan ini Seolah sosok itu kayak ngerespon Pertanyaan Doi Video yang berikutnya ini super duper creepy Jadi ada 3 orang ghost hunter Dari 3 channel youtube yang berbeda Nyobain buat eksplor bareng ke sebuah rumah kosong Yang udah ditinggalin lama banget Di Tennessee Amerika Serikat Bernama The Kelly House Rumah itu dibangun pada akhir abad ke-19 Dan udah kosong selama puluhan tahun Berdasarkan keseksian orang-orang Yang udah pernah masuk ke situ Mereka ngaku banyak mengalamin kejadian aneh Mulai dari ngedenger suara-suara Benda jatuh Sampai ngeliat ada penampakan bayangan berwarna hitam Mereka dateng ke situ bertiga Dan mereka bikin video pake kamera mereka masing-masing Ada yang ke halaman depan Ada yang di teras Dan ada yang jalan-jalan di dalam rumah Coba deh sekarang gue pengen ngetes lo semua Lo notice gak penampakan di video yang ini? Guys, so I got the REMPOD set up So if anything comes near that it will go off And this is the new box you probably saw in the last video I don't have a name for it but it combines an EM pump Ambient temperature readout And it also acts as an echo box so if you can come up with a cool name drop that in the comments But we'll be using that later So if you can see what this house has to say I can see what this house has to say You can see the little planet They get Saturn That's next to it It's bright Wow, that is beautiful Oh, somebody's coming out No, it's Tim Oh, sorry Oh, you ruined my moon shot, bro Oh, man I already got it You get that moon bow Oh, it's beautiful, man Okay Alright, guys We've got the K2 meter over here in this window We're getting things set up Alright And then in here We've got Josh on the porch Kelihatan gak penampakannya yang mana? Karena gue yakin 90% dari lo semua yang nonton video yang tadi Itu gak notice penampakannya yang mana Persis pas 2 orang itu lagi ngobrol di salah satu ruangan yang ada di rumah itu Josh dari channel Exploration Unknown itu misah sendirian Doi jalan di salah satu lorong di rumah itu Dan tanpa doi sadarin Kameranya berhasil ngerekam ada sosok lain di rumah itu Selain mereka bertiga Coba deh sekarang gue pengen lo perhatiin ke lantai 2 di rumah itu Lo bisa lihat ya Disitu ada sepasang bayangan kaki yang berjalan di lantai 2 Dan Josh sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi Dan menurut gue penampakannya itu cukup aneh ya Lo bisa lihat tembok di loteng lantai 2 itu aja Masih cukup terang karena kesorot sama lampu yang dibawa sama Josh Tapi Sosok yang ada di depan tembok yang tadi Yang seharusnya itu lebih deket sama lampu Itu justru malah gak keliatan detail sama sekali Dan warnanya cuma hitam doang Soalnya sosok itu kayak udah ngeliatin mereka dari tadi Dari loteng di lantai 2 Dua orang ghost hunter, KC dan Carlton dari channel Mindsy TV Nyobain buat dateng ke salah satu rumah viewers mereka Yang memang minta mereka buat dateng ke rumahnya Dan investigasi Karena doi ngerasa banyak banget kejadian aneh di rumahnya itu Kadang ada benda-benda yang bergerak sendiri Dan juga kadang tuh tiba-tiba muncul binatang-binatang yang gak jelas sumbernya dari mana Konon dulunya rumah itu ditempatin sama sepasang suami istri yang gak akur Si istrinya itu selingkuh dan akhirnya si suami ini gelap mata Dan ngebunuh istrinya dengan nenggelamin ke danau yang ada di dekat rumah itu Nah selama KC dan Carlton explore di dalam rumah itu Ada beberapa kejadian aneh Kayak kursi makan yang tiba-tiba geser sendiri Gelas yang jatuh tanpa sebab yang jelas Sampai tiba-tiba di dapur tuh muncul banyak kecoa Tapi gue cuma pengen fokus buat ngebahas kejadian yang paling creepy dari video mereka ini Nah abis mereka keliling di dalam rumah itu Mereka tuh cobain buat masuk ke sebuah kandang kuda yang ada di dekat rumah itu Mereka cobain buat ngelakuin sesi EVP disitu Dan ini yang terjadi My first reaction was to mute the spirit box So I muted the spirit box And we were just listening for a moment Trying to see if we could hear maybe another one Or like any kind of follow up noises I can't explain to you what emotionally and mentally went on there It was like everything that I had a choice of to think about Shut off and instinct just kicked in Everything around us Was rumbling It felt like The whole barn or stall Was gonna get lifted Off of the ground Let's go Tell me you heard that What the fuck I heard that Dude Somebody somebody to the cannonball Pas mereka nanya apakah mereka tuh bisa komunikasi sama sosok wanita yang tenggelam di danau Tiba-tiba seisi kandang kuda yang besar itu Bisa bergerak semua dan bergetar hebat Dan fenomena poltergeist itu terekam jelas di video mereka Dan kalau lu dengerin baik-baik di video yang tadi ya Ada suara percikan air Yang bersumber dari danau di dekat rumah itu Di akhir video Nah karena mereka berdua ini masih belum lega Mereka masih sempetin buat main ujabot di pinggir danau tempat wanita itu tenggelam Mereka tuh pengen banget buat bisa komunikasi sama sosok wanita yang katanya tenggelam di danau itu Memang agak sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang tadi Karena kondisi pencahayaannya yang gelap banget Tapi kalau gua terangin videonya Lu bisa liat dengan sangat jelas Ada sebuah kepala yang muncul dari dalam danau itu Dan kepala itu ngeliatin ke arah mereka berdua Otomatis mereka berdua ini langsung kabur ya Ya siapa yang gak kabur coba Tiba-tiba ngeliat ada sebuah kepala yang nongol dari tengah danau Iya kan Mereka juga cerita kalau mereka tuh ngeliat jelas kepala itu dan rambutnya itu basah kuyuk Dan gak cuman itu ya Kalau lu perhatiin baik-baik Abis kepala itu nongol cuman berapa detik doang Kepala itu masuk lagi ke dalam air guys Seolah sosok yang tadi tuh kayak terpanggil sama permainan uija buat mereka Oke guys that's it untuk video kali ini Episode hormat yang kali itu entah kenapa gua ngerasa serem banget Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax